Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat FI berjumpa kembali di channel Faisal Yusuf kali ini kita akan menjawab satu pertanyaan dari sahabat kami yaitu Taufik Hidayah yang bertanya mengenai ketinggian air kolam untuk ikan nilanya yang berkurang panjang kurang lebih 3-4 cm bagaimana jawabannya langsung saja sahabat FI yang berbahagia terkhusus buat Taufik Hidayah mengenai ketinggian air kolam ini memang sudah kami bahas di video-video kami terdahulu bahwa ketinggian air kolam itu tergantung dari besar ikan yang kita miliki ya kalau masih dalam tarap kendederan ya atau masih kecil ikannya itu ya kurang lebih 30 cm sampai 50 cm tapi kalau sudah di tahap pembesaran itu lebih bagus jika kolamnya di atas 31 meter ketinggian airnya atau kedalaman airnya ya berbeda dengan eh apa kolam pembesaran kolam pemijahan kolam indukannya itu yang kami miliki itu kurang lebih 50 cm untuk ikan eh Taufik Hidayah nah ini yang ukurannya 3 sampai 4 cm ya ini sudah seperti ini ya tiga panjangnya ini panjangnya ukuran panjang tiga sampai 4 cm itu sudah panjang sekali dan itu sudah masuk dalam tahap pembesaran jadi sebaiknya ketinggian air kolam Taufik Hidayah ini ya satu meter lah satu meter itu minimal kalau diatasnya lebih bagus lagi karena ikan itu lebih bisa tebar padat ya oksigen juga tercukupi kalau ketinggian air kolam itu sangat dalam ya jadi itu sahabat TV Taufik Hidayah yang berukuran 3-4 cm itu ya kedalaman kolamnya bagus jika satu meter ya satu meter ke atas boleh Oke sahabat TV sampai disini dulu konten kami untuk menjawab pertanyaan Taufik Hidayah mudah-mudahan ada manfaatnya buat Taufik Hidayah dan seluruh itu sahabat TV ya sampai jumpa di konten kami jangan lupa di like di komen dan di subscribe channel kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati